Polres Banyumas Ketua Panitia mengatakan pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia yang cukup tinggi dan membawa dampak negatif seperti munculnya kabar palsu atau hauks yang viral di masyarakat. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini mampu menyamakan persepsi masyarakat untuk melawan hauks. Tujuan kami mengadakan FBD ini dikarenakan pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia yang cukup tinggi, yang banyak membawa dampak negatif seperti munculnya kabar bohong dan palsu atau biasa yang kita kenal dengan top yang lantas menjadi viral di tengah masyarakat. Seperti yang kita ketahui, sebagai sebuah produk inovasi, teknologi informasi, media sosial memberikan wadah bagi setiap orang untuk menyebarluaskan pemikiran. Dengan mudah oleh karena itu, kemujuan hauks jamak dilakukan melalui media sosial. Sehingga harapan kami di sini, dengan adanya kegiatan ini, kita bisa menyamakan persepsi tentang upaya melawan hauks agar masyarakat dapat memiliki kesadaran akan bahaya hauks. Acara ini ditutup dengan deklarasi anti-hauks oleh seluruh peserta yang hadir. Dari Banyumas, Jamar Nurani, Satli TV Mewartakan.